Intro Kemudian sidang jemaah, prinsip berikutnya yang harus dipahami pendapat aktivis Bahwasannya, demokrasi yang terjadi hari ini Demokrasi yang belum final Artinya apa sidang jemaah? Setiap kelompok, baik kelompok Islam Kelompok yang mengusung syariat Dan kelompok yang anti syariat Masih berpeluang untuk berkomunikasi Untuk mufastabikul khairat Di dalam memperbaiki negeri ini Karena ini belum final Maka berdasarkan inilah para aktivis masih boleh berjuang Masuk ke parlemen Karena hukum di negeri ini belum final Artinya apa? Perjuangan, misi Islam masih bisa diperjuangkan Hukum syariat masih bisa diperjuangkan Maka ini salah satu dasar Aktifis masih boleh berjuang Masih bisa berjuang melalui parlemen Bisa tentu paham? Jadi sidang jemaah Oh kalau sudah dihukum, oh ini gak bisa lagi Ini haram Masa apa? Wah barang total Sidang jemaah Ini masih belum final Masih berpeluang berdakwah di parlemen Masih bisa diberikan masukan Ketika Maka Profesor Dr. Solasawi mengatakan Kondisi seperti ini Masih membolehkan Masih membuka peluang Untuk aktivis Islam Membawa suaranya Ke dunia parlemen Itu keadaan Walaupun itu khilafiah Lebih baik Daripada tidak ada Suara umat Islam sama sekali Maka hari ini berada pada dua pilihan Kita membawa suara kita Ke parlemen Masukkan kita ke parlemen Dakwah kita ke parlemen Misi kita ke parlemen Mampu masih ada peluang Atau tidak sama sekali Namun kalau tidak sama sekali Ternyata kita gak bisa Berbuat apa-apa Dan mereka punya peluang Berbuat untuk kita Nah ini persoalannya Orang yang Keluat Arti antipati Menolak Menutup pintu Ternyata Menutup pintu itu Tidak bisa Memberikan solusi lain Bahkan Kalau kita tidak ikut Memberikan masukan Hukum mereka Belum bisa kita elakkan Sama sekali Maka Kebodohan Kalau kita Tidak ikut Kepada Kondisi seperti ini Sidang jemaah yang dirahmati Allah Kalau kita lihat Cara Nabi dahulu Si asinya luar biasa Cerdasnya Nabi ketika Dilarang Apa namanya Dijatuhkan Hukuman Wanted dan bunuh Oleh kafir Quresh Itu dibela oleh Abu Talib Dan kaum Bani Hasim Yang tidak Islam Kenapa Karena Nabi Masih berkomunikasi Dengan mereka Nabi Masuknya dibawa Jaminan kafir Quresh Jadi ada Ijitihad Ijitihad Sidang jemaah Yang sifatnya Akhafudororain Akhafudororain Tapi syaratnya Ijitihad Akhafudororain Tidak boleh Terlepas Dari prinsip Prinsip Yang ada Pada usul Atau akhira Santum Ijitihad Akhafudororain Artinya apa Antum dulu Aktifis Masuk PDI Sudah tahu Jadi orang PDI Itu tidak ada itu Sekarang ada Kapitra Ampera Masuk PDI Katanya dia Menghijaukan PDI PDI warnanya merah Mau dihijaukannya Berarti sebentar lagi Dia disembeli Oleh orang PDI Pengkhianat dia itu Omong kosong dia Sedangkan di luar saja Dia lari ke dalam Masa pulau Di luar saja Tidak bisa mampu bertahan Apalagi di dalam Di luar Partai PDI saja Dia tidak mampu bertahan Dengan akidahnya Sekarang mau masuk Ke PDI Katanya mau menghijaukan Oh nonsen itu Omong kosong Dan awak Dia tahu Rampiaman Samur Rampiaman Tadi yang mau diinginkan orang Beliau ke menelpon Ketua GNPF Ingin batamu No Ha Nyukabah juang Membelak ulama di PDI Ha 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 Kita lanjutkan Kita ngaji-ngaji Ayah